Intro Assalamualaikum teman-teman Perkenalkan kami dari kelompok 3 Yang beranggotakan Liranur Latifani dengan NPM 20-20-425-0-0-0-2-2 Mohd Syahid NPM 0-2-0-425-0-0-1-7 Kami akan menjelaskan mengenai etnofisika yang berada pada proses pembuatan batik trusmi Jadi simak video ini ya Batik trusmi Batik trusmi adalah batik khas dari daerah Cirebon Batik ini memiliki dua kategori yaitu batik pesisiran dan batik keratonan Perbedaan dari kedua kategori tersebut ada pada warna dan motifnya Pada batik pesisiran memiliki warna yang cerah dengan motif fauna Sedangkan keratonan memiliki warna yang cenderung gelap dengan motif keraton Jika di daerah lain umumnya hanya memiliki satu jenis batik saja Namun batik trusmi memiliki dua kategori pada batiknya Karena daerah Cirebon dekat dengan pesisir dan terdapat keraton Ada pun proses pembuatan batik trusmi nih teman-teman Di antaranya Yang pertama isen-isen Isen-isen adalah proses penutupan pola batik dengan malam atau lilin Yang kedua adalah nembok Nembok adalah proses menutup bahan kain yang tidak ingin diwarnai dengan lilin Yang ketiga adalah pewarnaan kain Pewarnaan kain dilakukan dengan cara menculupkan kain ke dalam narutan pewarna Yang keempat adalah ngelorot Nelorot adalah proses menghilangkan lilin dengan air panas sehingga bersih Yang terakhir adalah penjemuran kain Penjemuran kain dilakukan dengan cara di angin-angin Karena kain batik tidak dapat dicepur langsung di bawah tarik matahari Agar kualitasnya maksimal Karena pada video kali ini kita akan membahas etnofisika pada batik trusmi Maka dari itu kita harus tahu dulu apa itu etnofisika 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 adalah hubungan antara konsep fisika dengan budaya Di Indonesia sendiri terdapat banyak budaya yang dapat dipelajari Selain mendapat wawasan sosial Budaya dapat dipelajari secara ilmiah dengan mengawati suatu budaya dengan konsep fisika Salah satu budaya yang kita bahas etnofisikanya adalah batik trusmi yang berasal dari Cirebon Nah sekarang kita akan mulai menganalisis penerapan fisika pada pembuatan batik trusmi Pertama Ada penerapan kalor pada lilin Kalor adalah perpindahan energi panas dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah Pada proses pembuatan kain trusmi Lilin merupakan komponen penting dalam proses pembuatan batik Yaitu pada proses isen-isen dan nembok Haruslah dengan lilin yang sudah cair Untuk itu lilin dipanaskan dengan api hingga mendidih agar cairnya pekat Yang dipanaskan akan menerima kalor dari api Sehingga lilin melebur atau dari wujud padat menjadi cair Pada lilin juga terjadi penerapan kalor pada pemanasan air untuk proses ngelorot Lalu penerapan fisika pada pembuatan batik trusmi terdapat gaya adesi Nah gaya adesi merupakan gaya yang saling tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis atau berbeda Penerapan gaya ini ada pada proses pewarnaan kain Ketika kain dicelupkan ke dalam larutan perwarna Larutan tersebut langsung menempel pada kain Hal ini disebabkan karena terjadi gaya tarik-menarik antara partikel kain dengan partikel larutan Dari peristiwa ini dapat dikatakan gaya adesinya lebih besar daripada gaya kohesi Yang menyebabkan larutan menempel pada kain Gaya kohesi sendiri adalah gaya yang saling tarik-menarik antar partikel yang sejenis Dalam kasus ini adalah gaya yang saling tarik-menarik antara larutan pewarna Untuk penjelasan lebih lanjut, bisa kita perhatikan ketika kain batik yang direndam dengan larutan pewarna Kemudian diangkat, larutan pewarnanya akan langsung menempel atau menyatu dengan si kain Yang dimana kain pun akan menjadi media atau tempat larutan pewarnanya untuk menetap di sepatu medianya atau kain Jika kita lihat ilustrasi gambar ini, terdapat dua bola yang berbeda Kita anggap bola berwarna putih sebagai partikel dari kain batik atau media larutan pewarna Dan bola orananya sebagai partikel dari larutan pewarna Kemudian, tanda panah yang mengelilingi kedua partikel tersebut adalah arah gaya tarik-menarik antar partikel Panah berwarna hitam kita anggap sebagai arah gaya dari partikel larutan Dan panah hijau adalah arah gaya dari partikel kain batik Sebetulnya, keseluruhan partikel yang ada di ilustrasi ini memiliki arah gaya tarik-menarik Hanya saja di ilustrasinya cuma dua partikel saja yang ditampakkan arah tarik-menariknya Yaitu sebagai perwakilan saja Di ilustrasi ini, terjadi gaya tarik-menarik antara dua partikel berbeda jenis di posisi tengah Sebetulnya, partikel kain di tengah tidak hanya menarik partikel larutan yang di posisi tengah juga Melainkan, ia juga menarik partikel larutan baik itu di posisi bawah, atas maupun serong Karena arah gaya tarik-menarik yang menyeluruh, otomatis seluruh partikel larutan yang berada di dekat partikel kain akan ikut tertarik juga Nah, itulah yang disebut dengan gaya adesi Selain terjadi gaya adesi, terdapat juga gaya kohesi Yaitu gaya tarik-menarik antar partikel sejenis Atau pada ilustrasi, gaya tarik-menarik antara partikel dengan warna yang sama Karena kain ini adalah media dari larutan pewarna yang menyatu atau menempel Maka gaya kohesi yang kita fokuskan adalah gaya kohesi antar partikel larutan pewarnanya saja Partikel larutan pewarna akan saling tarik-menarik dengan partikel larutan pewarna lainnya ke segala arah Baik itu di atas, bawah maupun serong, tergantung posisinya Jika posisi partikel pewarna berada di permukaan Maka gaya tarik-menarik hanya terjadi di area bagian bawah dan samping saja Kemudian dari sini kita bisa tahu kenapa larutan pewarna bisa menyatu dengan kain batik Jawabannya adalah karena gaya adesi lebih besar daripada gaya kohesi Selanjutnya, persamaan kontinuitas Penerapan persamaan kontinuitas terjadi pada canting Dimana canting merupakan alat untuk proses isen-isen dan nembok Persamaan kontinuitas merupakan persamaan dari fluide dinamis Jika kita analisis canting, terdapat dua luas penampang yang berbeda Sehingga lilin di dalam canting ini memiliki kecepatan yang berbeda di tiap luas penampang Namun debit masuk lilin dan debit keluarnya tetap sama Jadi penggunaan canting merupakan penerapan dari persamaan kontinuitas Yang terakhir, evaporasi Evaporasi adalah proses penguapan cairan yang berubah wujud dari zat cair menjadi gas Penerapan ini terjadi pada saat penjemuran kain batik terus mi Namun penjemurannya tidak langsung dibelotrik matahari Yang menyebabkan kandungan cairan, air, dan larutan pewarna pada kain tersebut Tidak mengalami evaporasi dengan cepat Agar warna dari kain tidak cepat memudar Gimana teman-teman, ternyata fisika itu sangat lekat ya dengan kehidupan sehari-hari Dimana yang kita ketahui, batik terus mi merupakan sebuah budaya yang harus kita lestarikan Ternyata pada pembuatan batik terus mi ini ada kaitannya dengan fisika Di antaranya, adanya penerapan kalor Persamaan kontinuitas Gaya adesi Dan evaporasi Mungkin kita cukupkan pembelajaran pada saat ini Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam video ini Terima kasih yang sudah menyaksikan Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum Wr Wb